Sudahnya kerutan, strukturnya mulai menurun, pori-pori menjadi lebih besar, menjadi volume loss pada kulit, atau untuk shaping, untuk kulit-kulit yang sudah gendor, kita bisa lakukan tanam benang. Hai, Helo Lovers. Balik lagi sama aku, Devine, dan Dr. Arief sebagai dokter dari Helo Aesthetics Center. Hari ini kita membahas hal yang sangat penting dan kalian wajib tahu, yaitu tentang penuaan gini pada wajah. Pagi, dok. Pagi. Hari ini kita mau membahas tentang penuaan gini pada wajah. Pertama, gimana sih cara kita bisa melihat langsung tanda-tanda penuaan gini pada wajah? Jadi tanda-tanda penuaan pada kulit, yang pertama bisa kita lihat adanya kerutan, terus strukturnya mulai menurun, pori-pori menjadi lebih besar, kemudian kulit cenderung lebih kering, itu merupakan salah satu contoh dari penuaan. Kalau penyebab dari penuaan gini pada wajah itu apa sih? Jadi penuaan itu benarnya proses fisiologis ya, jadi semua orang pasti mengalami. Nah, namun bisa dipercepat prosesnya. Jadi ada dua faktor, faktor eksternal sama faktor internal. Faktor internal itu dari genetik, Kalau faktor eksternal dari lifestyle kita, terus istirahat yang cukup atau tidak, paparan sinar matahari, itu semua bisa mempercepat proses penuaan. Nah, itu ya teman-teman, agar teman-teman itu lebih aware. Apa sih dok yang perlu dilakukan agar tidak terjadi penuaan gini? Jadi salah satu yang bisa kita lakukan, kalau faktor internal kita kan sudah tidak bisa dilakukan apa-apa ya, itu karena genetik. Tapi kalau faktor eksternal bisa kita perbaiki dari pola hidup kita, olahraga cukup, istirahat cukup, sama jangan lupa penggunaan sunscreen setiap kali kita aktifitas yang berpaparan dengan sinar matahari. Selain itu pasti Hawa Lover juga ingin tahu kan skincare apa sih dok yang digunakan untuk mencegah penuaan gini? Jadi untuk skincare, yang paling wajib ya, sunscreen dan sunblock. Jadi itu untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, karena paparan sinar matahari itu bisa menjawabkan pada kulit kita dengan istilahnya foto aging, penuaan kulit yang diakibatkan karena paparan sinar matahari. Jadi itu teman-teman, tanda-tanda kalau terjadinya penuaan gini, dan buat kalian yang merasa ada tanda-tanda itu, dan ingin tahu cara menyembuhkannya, gimana sih dok caranya untuk memperbaiki kondisi wajah? Jadi kalau sudah terjadi, yang bisa kita lakukan apa? Misalkan kayak menggunakan produk retinoid, yaitu membantu untuk permajaan kulit. Terus kita bisa lakukan, misalkan kalau volume loss, terjadi volume loss pada kulit, kita bisa lakukan filler. Atau untuk shaping, untuk kulit-kulit yang sudah gendor, kita bisa lakukan tanam benang. Nah, itu pembahasan hari ini dengan Dr. Arief mengenai penuaan gini pada wajah. Buat kalian yang ingin konsultasi mengenai kondisi wajah kalian, bisa datang ke Health & Aesthetic Center yang ada di Kota Malang dan Pasuruan. Oke, sekian kali ini. Buat kalian yang ingin bertanya dan ingin kita membahas hal-hal lain yang menarik, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan see you next, ditanya dokter. Dadah! Sub indo by broth3rmax